Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel ademarta transportasi kali ini di segmen tutorial disini saya akan berbagi video cara membalas komentar teman subscriber ya yang berkunjung ke channel kita ataupun kita datang atau melihat teman kita yang sedang berkunjung ya di channel kita ya di sini saya membuat video ini karena pengalaman dari saya saya pernah mengalami yang namanya penurunan jam tayang atau watch time ya dan penayangan penurunan dari view itu sendiri secara view kadang video saya itu naik tapi secara jam tayang itu turun maka di sini saya Alhamdulillah sudah mempraktekan dari beberapa tutorial yang saya lihat saya ketemu namanya ada satu tutorial yang telah mengajarkan bagaimana cara kita saya membalas komentar untuk berkunjung ke sesama teman youtuber atau melihat komentar ya ya dan agar watch time atau view kita tidak turun dan ama Insya Allah aman terjaga view dan watch time kita itu Alhamdulillah setelah saya menonton dari tutorial yang video itu saya lupa channelnya apa ya bagi saat itu benar-benar saya praktekkan dan Alhamdulillah cara ini sudah terbukti watch time saya bisa terjaga dengan aman nah disini saya akan membuat tutorialnya ya mungkin dengan cara cara saya sendiri yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman khususnya sesama teman youtuber atau mungkin youtuber pemula seperti saya juga ini yang ingin mencari solusi agar view dan jam tayang kita aman oke ikuti ya tutorialnya disini saya saya akan mengecek ya di kreator studio saya dari ininya analitiknya ya Alhamdulillah disini menunjukkan waktu menonton saya ya dalam 28 hari terakhir itu berada di 18.996 menit dan penayangan 11.618 ini benar-benar suatu peningkatan yang sangat baik ya sebelumnya saya sudah di kisaran 13.000 itu saya sudah pernah menembus yang namanya 13,9000 tiba-tiba turun lagi ke 13,1 terus naik lagi 13,4000 terus turun lagi ke 13,1000 lagi tapi dengan cara yang saya lakukan ini alhamdulillah untuk jam waktu menonton menit atau watch time secara di jam tayang ya yang ada di studio beta pun aman dan penayangan pun aman berarti menunjukkan signifikan bahwa jumlah tontonan saya ini meningkat ya Alhamdulillah di sini saya akan melihat komentar dari teman-teman ya ya di sini adalah teman-teman subscriber teman saya ya Alhamdulillah terima kasih untuk kalian yang selalu senantiasa berkunjung ya di channel saya ya mohon maaf mungkin yang ada yang belum bisa terbalas tapi Insya Allah udah saya usahakan untuk terlalu membalas kehadiran teman-teman oke kita cek langsung ya bagaimana caranya oke dari sini kita langsung aja ke aplikasi YouTube kita oke setelah masuk ke aplikasi YouTube kita kita coba kecek dia di kotak masuk kita di sini kita akan melihat ini cara yang pertama ya kita akan melihat dari notifikasi ini teman kita yang berkunjung atau mengomentari video kita nah di inilah inti dari semua yang saya maksud mulai dari sinilah saya mulai menja mengikuti tutorial video yang telah memberi masuk apa tuh yang telah memberi jalan ya biar agar video kita view dan penayangannya itu view dan wastime itu terjaga dengan aman ya kita lihatnya di teman-teman kita yang sedang mengupload di sini ya Nah di sini ya kita lihat ya ya di sini mungkin saya memang terakhir kali empat jam yang lalu ya yang berkomentar di video saya kita lihat ke bawah terus Hai maaf masih loading di sini ya kita lihat terus dan lihat kita lihat terus si Hai kita lihat terus ya ya kita ya hai 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 ya kita lihat terus kita lihat nah disini ada dari ini ya channel mak baby ya dia berkomentar Wow kajian super ngebut kereta api enggak sama berhenti di stasiun situ ya Bang nah disini saya akan memberitahu caranya saat membalas komen ini kita jangan mengeklik di notifikasi video ini atau yang mengeklik atau notifikasi yang ada ada cd menengklik notifikasi di ini ya dini di notifikasi notifikasi atau kotak masuk kita ya untuk melihat sahabat kita yang sedang berkomentar ya apabila kita lakukan disini ini dianggap kita sama saja menonton video kita sendiri dan hasil view dan jam tayang kita otomatis akan ditarik kembali oleh YouTube itu dinyatakan mungkin kita menonton video sendiri ini yang pertama kita jangan menonton atau membalas komentar yang ada di notifikasi ini untuk menjaga keamanan view dan jam tayang dari channel kita ini yang pertama ya Nah bagaimana caranya kita lihat aja kalau untuk misalnya ada kotak masuk ada orang yang berkomentar di channel kita di sini ada di logo sebelah kanan ini ada icon kita ya ya di sana foto saya foto channel saya kita klik di sini aja ya kita akan dilarikan ke posisi akun kita ya Nah di sini kita ada akan terhubung oleh yang namanya YouTube Studio aplikasi yang ada di Android ya bukan yang di beta tapi yang yang tertanam di Android kita kita klik aja untuk mengunjunginya nah nanti kita akan dialahkan atau dialih di arahkan ke aplikasi YouTube kreator studio ini nah chat Nah kembali lagi ya seperti yang tadi yang ada berat di handphone sebelum saya masuk ke aplikasi YouTube di sini kita bisa akan melihat cek komentar ya siapa yang berkunjung atau siapa yang telah hadir ini sahabat kita yang dah hadir nah disini ya seperti tadi nah sini Alhamdulillah ini sudah saya balaskan yang sudah maaf sudah hadir ya ya di sini kita lihat ada makbebi dari indor lain Negeri Setiawan Black Tiger Terima kasih Mas Black Tiger Bang Zamri Mustini ya Bunda Rosli Budi vlog Nislaki net nah yang ini diago diago ini sahabat saya juga cuman di pencarian itu sulit banget nyari channel YouTube dia in channel Masya Golden Tina Mbak Tina XL Extreme channel Sangkolbo ya Alhamdulillah sudah saya balasi ya komentarnya Mbak Mia powder ya Nah setelah udah kita melihat sini sudah tidak ada yang kita balas Oke tapi kalau seandainya kita saat memang belum ada belum kita balas kita disini bisa untuk mengeklik ya untuk membalas komentarnya ya kan tadi Oh kajian super ngebut kereta nggak nggak semua berarti satu disitu ya Bang sebenarnya ada ya kita coba saya balas sebenarnya ada nama keretanya itu tanya kakak walahal Express jurusan Jakarta Jakartanya ini Tanjung Priyuk ya relasi Tanjung Priyuk ke Purwakat Oke kita klik Nah apabila kita membalas komentar disini ini Insyaallah jam tayang kita dan view kita akan aman ya lebih baik Insyaallah aman disini jadi dari kesimpulan yang saya bisa kasih disini ya yang pertama itu satu kalau kita ingin video kita aman dari durasi kita aman view kita aman jam tayang kita aman pertama pertama kita notifikasi ini adalah memberitahu kalau ini adalah dari channel yang kita subscribe atau sahabat kita ini yang dia mengupload jadi kalau kita mengklik video ini pasti kita akan menonton video yang dimaksud jadi kalau begitu pun kalau kita membalas komentar yang ada masuk di notifikasi ini pihak YouTube akan melihat kalau kita sedang menonton video kita sendiri maka tidak salah kalau view dan penayang kita view penayangan atau jam tayang kita akan ditarik kembali oleh YouTube nah bagaimana caranya kalau seandainya kita sudah tahu itu melihat teman kita yang berkunjung yang pertama kalau saya adalah kalian lihat dulu teman kita itu yang telah datang ya berkunjung di channel saya itu akan saya catat dulu namanya misalnya ada lima channel itu yang sudah saya memberi komentar ya hebatnya di video saya itu akan saya catat dan disini akan saya akan saya cari melalui penelusuran YouTube menurut saya untuk penelusuran YouTube saat ini jauh lebih baik ketimbang waktu dulu ya yang masih pakai sebelum di beta ya sebelum masih setidak klasik itu kita akan menemukan namanya channel YouTube itu kalau nggak signifikan namanya kita akan sulit menemukan channel YouTube yang dimaksud anggapan seperti ini emang kita ini karena channel yang sudah saya pernah sering cari ya maka akan akan ditawarkan oleh pihak YouTube untuk inilah yang channel yang sedang kita cari tapi kalau menurut saya ini untuk penelusuran di YouTube untuk mencari sebuah channel itu sekarang sangat-sangat mudah dengan kita yang penting dari bahasa perkatanya itu ajaannya itu pas ya misalnya nama channel itu sulit untuk kita kenali cuman tapi kita harus ikuti ajaan itu satu persatu meskipun banyak menggunakan channel itu tapi mungkin dari kemiripan channel itu pasti ada yang namanya berbeda sedikit ya gitu nah contohnya kayak gini misalnya saya sedang berada di posisi pencarian yang ini ya misalnya gitu nah saya coba mau cari dari urup M dulu misalnya M nah disini kalau saat kita mencari teman kita yang disini nah disini akan ditawarkan teman channel teman kit ini ya channel teman YouTube kita yang akan senang kita cari saya baru menulis M wajib sudah nongol dia nah kita lihat langsung nah disinilah muncullah teman kita ini ya kan hebat kata nah coba kita mencari lagi yang namanya teman saya mas seo golden kita tulis S aja dia akan muncul disini kumpulan 17 kemarin disini ada seo golden win sekarang amat mudah sekali ya misalnya kita mencari lagi misalnya nah disini ada teman temanku saya teman saya semua ya kita ada Tina XL Tuti Randy Mbak Tuti Randy dan Mbak Tatik Channel semua yang saya nempel ya ibarat di sini ibaratnya jadi kita nggak perlu susah-susah lagi ibaratnya mencari yang namanya channel YouTube teman kita ibaratnya kalau kita disini tawarkan Mas Black Tiger Bunda Rusli Budi Vlog Bunda Syantik ya sisanya adalah ini pencarian yang menggunakan yang ditawarkan oleh YouTube oke mungkin itu saja mungkin tutorial dari saya saat ini semudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk teman-teman sekalian mohon maaf apabila ada kesalahan dan lagi perkata saya kurang lebihnya terima kasih untuk kalian selalu setia mendukung channel saya mudah-mudahan sukses menyertai kita semua Allahumma amin saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih